Halo assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi dengan saya Ilham Maris Selamat datang di channel Pnomen The Series Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan merangkum Dengua Wu Geng Ji Season 4 Terbaru yaitu episode 28 ya guys Dan langkah baiknya teman-teman Juga nyimak episode-episode sebelumnya Biar tau cerita selengkap-lengkapnya Kalian bisa cek playlist di deskripsi ya Dan gak usah lama-lama lagi Langsung saja Gas cuy Di episode sebelumnya Diperlihatkan Sing Tian sudah dikalahkan oleh Wu Geng Tapi kini aura ketiadaan pun mengincar Dan masuk ke dalam tubuh Wu Geng Tapi untung saja Wu Geng mampu menahan pengaruh ketiadaan Di dalam tubuhnya Hingga akhirnya Sing Tian pun memberikan pecahan kedua Dari belah panglima perang Seketika pecahan kesatu dari kalung Wu Geng Dan pecahan kedua pun menyatu Dan tiba-tiba memberikan respon Pertanda kalau pecahan yang lain ada di sekitar situ Dan ternyata Pecahan itu berada di gerbang reruntuhan Wu Geng pun dengan tekat yang kuat Akan memasuki gerbang hidup mati itu guys Di episode ini Scene diawali Wu Geng yang dikejutkan Dengan ketiga general yang datang untuk menyusulnya Dan mereka bertekad untuk menemani Wu Geng Memasuki reruntuhan Wu Geng pun memuji usaha keras ketiga general itu Yang telah menghentikan raksasa bayangan Melihat hal itu Neza pun langsung cemburu Karena ia juga merasa telah melakukan banyak hal Suifeng pun disitu lalu berkata kepada Sing Tian Kenapa suku bayangan tidak mematuhi perintah suku naga Di bawah api yang tak pernah padam Mereka mempermainkan hidup dan mati Sing Tian pun disitu menjawab Terlepas dari apapun tentang sukunya menjadi bagaimana Tapi bagaimanapun juga Sukunya telah melakukan banyak hal kepada dirinya Sehingga disitu Sing Tian pun hanya bisa berpesan kepada tim Wu Geng Jika kelak mereka dapat menyatukan kembali pedang dewa panglima perang Sing Tian pun memohon Agar Wu Geng mau menyelamatkan sukunya Mendengar hal itu Wu Geng pun langsung melangkah maju Dan berjanji kepada Sing Tian Kalau ia akan kembali dan akan menyelamatkan suku bayangan Dan tiba-tiba Melihat kekuatan dari gerbang reruntuhan itu Sing Tian pun langsung menyuruh tim Wu Geng Untuk segera memasuki gerbang itu Sedangkan dia akan menahan kekuatan dari gerbang reruntuhan Dan membukakan jalan untuk tim Wu Geng Dengan menggunakan curus ribuan kapak perangnya Dan tak disangka Sing Tian pun berusaha sekuat tenaga Untuk membukakan jalan Wu Geng Bahkan sampai-sampai Baju zirahnya pun hancur dibuatnya Sing Tian pun menyuruh Wu Geng untuk segera berlari Melewati gerbang itu Dan jangan melihat ke arah belakang Ziyi yang melihat hal itu pun terkejut Dan menanyakan apa yang dilakukan Sing Tian hari ini Karena jika gerbang reruntuhan itu rusak Maka dunia akan menjadi kacau Dan benar saja Kini bagian atas gerbang itu pun patah Tapi Sing Tian pun sekuat tenaga menahan bagian yang patah itu Agar tidak rusak dan menghancurkan dunia Dan hal itu membuat Sing Tian hampir tak kuasa menahan pintu yang mau menutup itu Tapi menurutnya pengorbanannya tidak akan sia-sia Karena tim Wu Geng sebentar lagi akan sampai di reruntuhan Dan mengatakan kalau perhitungan Ziyi saat ini telah salah Tapi monster Ziyi yang licik itu pun malah tertawa Menurutnya hal ini semakin menarik Karena hal ini membuat Sing Tian akan selalu menopang gerbang reruntuhan Dan kini Sing Tian pun berkorban untuk terus menopang gerbang reruntuhan yang telah patah itu Hingga akhirnya selang beberapa waktu Sing Tian pun disitu kini menjadi batu guys Sin kemudian beralih memperlihatkan Wu Geng yang sudah sampai di reruntuhan Wu Geng pun disitu sangat heran Karena mereka dikelilingi seperti air yang mengalir Tapi itu bukan air Untuk memastikan hal itu Wu Geng pun lalu menembakkan sinar ke atas Dan kini terlihatlah mereka benar-benar berada di lautan yang mengalir dalam kehampaan Atau yang disebut dengan reruntuhan Neza pun disitu bingung Bagaimana mereka bisa menemukan pecahan itu di lautan yang sangat luas itu Dengan melihat respon dari pecahan di kalung Wu Geng Wu Geng pun memutuskan untuk mengajak berjalan ke depan Dan mencarinya dengan seksama Dan mereka pun kini mulai berjalan ke depan Dengan agak terpisah Untuk menemukan pecahan pedang panglima perang Dan baru saja Wu Geng mulai berjalan belum jauh dari situ Tiba-tiba Wu Geng pun kini berada di tempat yang berbeda Di gerbang kota yang begitu megah Dengan bangunan seperti di daratan tengah Wu Geng pun sangat heran Dan dilihat dari tulisannya Tempat itu bernama Fengdu Dan Wu Geng pun kini dibuat terkejut lagi Karena disana ia melihat ada Jiangsang Wu Geng pun langsung menghampiri dan memanggil Jiangsang Tapi anehnya Jiangsang tak mendengar sama sekali Dan saat Wu Geng menyentuh Jiangsang Tiba-tiba Wu Geng pun kini terseret ke tempat yang lain Tempat itu sangat cerah seperti pulau fantasi Dan tiba-tiba Kini ketiadaan pun mengerubungi Wu Geng Jelas saja hal itu membuat Wu Geng pun sangat panik Dan tiba-tiba saja semua di depan Wu Geng pun menjadi membeku Dan kini ia diperlihatkan sebuah pemandangan dua dimensi Di situ ia melihat seorang wanita yang membawa tanah liat di tangannya Dan tanah liat itu pun bisa ia rubah menjadi orang yang hidup Lalu wanita itu kemudian berkata kepada Wu Geng Agar Wu Geng cepat keluar dari lautan ingatan ini Dan ia memberitahu Wu Geng Kalau Wu Geng saat ini terjebak di lautan ingatan reruntuhan Di situ Wu Geng pun merasa Kalau suara dari wanita itu sangat familiar Yaitu suara dari Buen-Buen Wanita itu memberitahu lagi Kalau Wu Geng menghirup terlalu banyak kenangan Sehingga mereka menyerang pikiran Wu Geng Dan pikiran Wu Geng bisa hancur jika tidak bisa menahannya Menyadari akan semua hal ini Wu Geng pun bertekad untuk berhenti menghirup kenangan Akibat dari air laut yang aneh itu Wu Geng pun kemudian menahan nafasnya Dan seketika aura hitam pun menyelimuti dirinya Tapi dengan tekad yang sangat kuat untuk keluar dari dimensi itu Wu Geng pun berusaha untuk fokus dan memukulkan tangannya ke depan Yang membuat dimensi ruang di depannya pun menjadi retak Dan dengan kekuatan tubuhnya Wu Geng pun akhirnya berhasil keluar dari lautan ingatan reruntuhan yang menyesatkan itu Tapi tiba-tiba Wu Geng pun merasa terkejut Karena di depannya saat ini terlihat Neza dan yang lain bernasib sama dengan dirinya Yaitu terjebak di dalam lautan ingatan reruntuhan Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton